Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat Sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun guys Kali ini kita akan bahas matchbox yang terbaru ya guys ya Volkswagen Volkswagen Series Ini kartunya keren banget ya guys ya Kayak yang Porsche ya Kayak yang Porsche Series ini Nah ini matchbox ngeluarin lagi yang VW Series Udah mulai keluar di Alphamart guys Kita akan review ini Kita akan lihat nih Ini adalah mobil Pak Camat ya Biasanya dibilangnya Kayaknya keren guys ya Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau selama video ini nanti bisa di like, di share, komen juga Silahkan guys Oke, let's check it out Oke guys, ini dia Mobil Pak Camat ya VW-nya Pak Camat ini guys Ini mantep banget ya Volkswagen Type 181 Ini dia guys Mantep nih Ini Volkswagen Series sudah mulai keluar di Alphamart Tapi di tempat gue tuh belum rata guys ya Jadi nggak semua Alphamart yang bisa gue temuin gitu Hanya beberapa Alphamart doang Dan biasanya Masuk stoknya tuh 4 biji gitu guys ya Dan ada satu inciran gue yang Kalau nggak salah yang ini ya Yang ini nih Golf ya Golf GTA ini Karena tamponnya tuh keren banget ya Tamponnya menarik banget Jadi itu pengen banget gue bisa dapetin Cuman nggak tau nih Bakal bisa apa nggak Karena susah banget nginyalinnya Kalau di daerah gue ya Nggak tau dari teman-teman ya guys ya Oke guys Ini sama dengan yang Porsche ya Jadi seri khusus Atau edisi khusus Untuk khusus versi VW ya Dari Matchbox ya Harganya sama 33.900 Jadi tidak berbeda dengan harga basic cars Beda dengan Hot Wheels ya Kalau Hot Wheels misalkan Dapet kart yang kayak gini nih Udah pasti mahal ya guys ya Udah pasti 55 ribuan 54 ribu gitu Di atas 50 ribu lah Tapi kalau si Matchbox Alhamdulillah harganya sama Dengan versi basic carsnya Itu menariknya guys ya Oke guys Langsung aja kita review dari kartunya Seperti biasa guys ya Ini warnanya mantep banget ya guys ya Art kartunya cuman Simple aja gitu ya guys ya Dan Apa namanya mobilnya tuh Di tengah kayak gini guys ya Keren banget ya Jadi kayak Timbul aja gitu ya Kayak misalkan Antara background sama Mobilnya tuh kayak gak nyambung Tapi jadi kelihatan menarik ya guys ya Dan ini ada Lambang Matchboxnya Ada lambang VWnya Gue juga ya guys ya Karena dia Volkswagen Series Ada 70 years Bagian dari Matchbox 70 years GGF12 Ini kodenya Ini dia mobil Pak Camatnya guys ya Art kartunya keren Ini mobilnya Dan disini ada tulisan Lifetime Metal ya Terus 04 Ada 6 mobil ya Jadi ini mobil keempat Dari 6 mobil 1974 Volkswagen Type 181 Kode Matel Dan 3 Plus Disini guys ya Ini bubblenya keren ya Bubblenya tuh fit to car Istilahnya ya Jadi dia tidak Apa namanya Bikin mobilnya tuh Mentak-mentok ke bubble ya Jadi bagus banget ya guys ya Ini kayaknya detailnya menarik guys Oke guys Nah ini dia Series mobilnya ya guys ya Ada Volkswagen Type 34 Carman Gia Terus ini dia guys Yang gue lagi cari nih Volkswagen Golf GTI MK1 ya Mobilnya sih Mobil biasa ya Cuma tamponnya menarik guys ya Jadi gue pengen Kalau bisa dapet Pengen gue review gitu guys ya Ini Volkswagen Beetle 4x4 Ini juga lumayan menarik ya guys ya Terus ada Carman Gia nih Terus ini yang kita akan bahas Si Type 181 Dan Beetle Nah Beetle ini sebenernya Salah satu yang populer juga ya guys ya Cuma dia kayaknya udah sering banget keluar ya Jadi cuma beda warna doang sih guys Ini warnanya merah ya Mungkin hampir sama dengan versi basic cars Yang pernah keluarin warna merah Kalau gak salah guys ya Oke guys Ini dia nama mobilnya Nanti 74 Volkswagen Type 181 Ini kodenya HLM71 ya guys ya 04 dari 06 Terus copyrightnya Tahun 2022 motel ya 2022 motel Jadi memang keluar di 2023 Oke Made in Thailand pastinya Dan ini ada license-nya guys ya Dengan si VW Karena mobilnya VW semua Jadi license-nya dengan VW semua Ini kode barcode-nya Oke So Mari kita bongkar guys Kita akan cek Kita akan lihat dan review ya Review jadinya Lihat dan review guys ya Kayaknya keren nih guys ya Warnanya putih Simple Tidak ada tampak apapun Tapi pasti menarik Oke guys Mari kita bongkar Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya guys Kita taruh dulu disini mobilnya guys Dan kita lihat kartunya secara keseluruhan guys Gini guys ya Menarik banget ya Warnanya purple Ada agak biru tua gini Ada biru muda Dan ada warna putih Jadi menarik ya Keren sih Eye catching banget digantungan Pastinya teman-teman pasti akan ngeliat Kalau misalkan nemu digantungan Nah ini dia guys Mobilnya Mobil pacamatnya Uh simple banget ya Warnanya putih lagi ya Mantep putihnya ya Tuh Keren guysnya dan detailnya menarik banget nih Dari belakang Dari depan Keren Oke guys Langsung kita bahas dari bagian bawah Seperti biasa Ini pastinya base plastik Base plastik Dan bandnya juga band plastik juga guys Bukan band karet Tapi menarik ya Menarik banget ya Terus disini ada matchbox Tulisannya ya 2007 Mattel Jadi dia castingan 2007 Mattel Made in Thailand Volkswagen Type 181 1974 1186 MJ1NL MB 738 1 banding 59 Jadi sekaliannya bukan 1 banding 64 guys ya Tapi dia 1 banding 59 Oke Dan di bagian bawahnya lumayan detailingnya juga ada ya guys ya Asnya gardannya segala macem ya guys ya Mantap Oke dan bahkan knellpotnya juga ada disini guys Oke mantap ya guys ya Kita ke sebelah kanan guys Seperti biasa Ini dia sebelah kanannya Garis pintunya jelas ya guys ya Dan ini pola-pola bagian pintunya Pola-pola mobil klasiknya tuh kelihatan banget ya guys Garis-garisnya juga Nonjol banget nih guys Kelihatan banget Terpegang juga kelihatan Dan kerasa ya Ada engsel pintunya Ada handle pintunya juga Ini ada spionnya juga guys ya Warna putihnya menarik ya Ini gue gak tau apakah tampil bedinya di depannya guys ya Ini warna bulat kayak gini Ada bagian sparkboard juga Dan ini besi ya Yang semua yang putih ini besi Sparkboard dari si bandnya ya Tuh kelihatan banget Bagus banget ya Muncul timbul gitu Bagian belakangnya juga seperti ini guys Jadi detailing dari si pola patternnya tuh Kayak aslinya banget ya guys ya Bahkan si lampunya pun kelihatan disini guys ya Dan sebelah kanannya Sampingnya ya Dan ini juga lampu depannya guys Keren ya Mantap Keren 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 Dan ini Apa nama kacanya plastik ya Pastinya ya Dan ini juga interiornya juga langsung kelihatan nih guys ya Jadi itu terbuka Ini bisa dibuka juga lah Apakah bisa dibuka Nanti coba kita coba ya guys ya Pas kita membahas bagian atas Kayaknya sih Agak lulus ini guys ya Agak kayak melepas gitu Gak tau ya Bagi yang tau bisa komen ya guys ya Kita lanjut dulu Lanjut dulu ke sebelah kiri Nah ini seperti ini guys ya Sama persis similar dengan yang sebelah kanan Ya handle pintunya juga jelas Axel pintunya jelas Di sini bagian belakangnya juga ada grid-grid seperti ini Ada sparkboardnya juga guys ya Dan ada bagian bawahnya juga nih Side skirtnya juga kelihatan ya Mantap Dan spionnya juga kelihatan Bagian lampu depannya juga Lampu belakangnya juga dari samping juga kelihatan guys ya Kita ke bagian depan guys Nah ini dia Bagian depan ini yang warna hitamnya plastik ya Bember depannya Karena dia bagian dari base ya Dan ini ada detailnya juga Nanti kita makroin guys ya Tulisannya sih KIC apa KJIC 2018 atau 2010 guys ya Dan ini kelihatan ini ada lampunya Lampu Apa namanya Lampu depannya dia tidak pakai mica Tapi diwarnain ya Dikasih apa namanya Dekal Terus ini ada tulisan logo VWnya juga guys ya Ada grid-grid ke arah Vertikal seperti ini guys Mantap ya Menarik sih Detailnya keren banget ya Grid-gridnya tuh Lihat nih guys Di bagian kampus ini juga ya Ini lampunya juga nih kelihatan ya Lampunya juga kelihatan tuh Lihat Dan ini gridnya juga nih Di bagian kampus ini Jadi memang benar-benar kayak Mungkin kayak realnya banget ya guys ya Dibikinnya seperti itu Ini bagian wipernya juga kelihatan nih guys ya Dia nempel di kacanya Di bagian ada kaca belakang juga Sepian belakang juga nih guys Mantap Nah ini guys bagian apa namanya Interiornya ya Ada kursinya Eh kursi Ya kursi dan setirnya ya Setirnya sebelah kiri ya guys ya Dan ini tempat duduk belakangnya Dan ini sebenarnya bisa ditutup gitu ya Kalau misalkan ini jadi disambungin kesini ya Ini bisa dibuka apa enggak Gue gak tau nih guys Cuman kok bisa dinaikin gini ya Dilepas apa gimana mungkin ya Gak tau juga seharusnya sih Gak bisa dilepas ya Ini nyangkut soalnya guys tuh Ini kalau liatnya ada kayak gininya guys tuh Ini ada cek lukanya disini Gak tau deh Takut patah gue Bagi yang tau caranya bisa komen ya guys ya Mungkin nanti bisa kita bikin videonya lagi Kalau cara bukanya atau gimana ya guys ya Nah bagian belakangnya menarik juga guys ya Detailing nomor polisinya mantap banget guys Hampir sama dengan yang depannya Jadi menarik banget Dan bagian lampunya juga diwarnain Ada warna merahnya juga Jadi detail lampunya ini mantap ya Jadi tidak cuman warna bodi Tapi ada warnanya ya guys ya Dan gue suka nomor polisinya juga jelas banget ya Mantap Dan ini ada detailing untuk bagian ke bagasinya Atau gapanya kali ya guys ya Keren banget Nah ini bagian bempernya sama dengan bagian depannya guys ya Jadi dia langsung plastik hitam kayak gini Dan ini spionnya Eh spion apa kenal pot ya guys ya Sama seperti itu Jadi yang bagian putih ini besi semua Yang bagian hitam-hitam itu adalah plastik Keren ya guys ya Mantap Kita coba makroin guys ya Untuk melihat si detailingnya lebih dalam lagi Oke guys Sudah kita detailin ya Kita harus makroin sekarang nih guys ya KJC atau KIC nih guys ya Kelihatan nih KJC harusnya ya 201 California Mantap ya Lampunya juga keren ya guys ya Cuman di bagian yang ininya Kayak ada kurang sempurna chatnya ya guys ya Kita dimakroin baru kelihatan gitu ya Tapi it's okay Mantap tuh guys Detailing si bagasinya juga bagus ya Mantap Keren-keren Nah ini guys Bagian kirinya ya Bagian grid-gridnya Tuh Oke Kelihatan nih semua ya Detailing bagian handle pintunya Engsel pintunya Tuh Apa namanya Pola garisnya Ya Spionnya nih guys Mantap Keren-keren-keren Dan ini sparkboardnya Dan ini ada bagian lampunya guys ya Kita ke bagian depan guys Langsung Nah ini dia Tuh KJC 2010 Tidak begitu sempurna ya Lebih mantep yang bagian belakang ya Lebih bersih gitu ya guys Lebih rapi Dan ada logo VW-nya guys Logo VW-nya lumayan kelihatan ya Warna silver gitu ya Ini lampunya guys Seperti itu Mantap Dan kita ke sebelah ini guys Sebelah kanan ya Nah seperti ini guys Hampir sama dengan sebelah kiri ya Ini Apa namanya Si rodanya ya Mantap Lihat guys Engselnya ya Handle pintunya Keren-keren Detailnya keren banget sih Nah ini ya Mungkin emang harusnya Tanki bensinya ya guys ya Seperti itu Karena di sebelah kiri Enggak ada Keren Mantap Nah ini bagian cup Mesinnya guys Tuh Lihat ya Gridnya Ini benar-benar timbul ya Kelihatan banget Dan ini bagian wiper-nya Keren Oke kita ke bagian Intinya guys Tuh Lihat Supir Apa Setir mobilnya Dan bagian personalnya ya Kelihatan ya Tuh Keren Dan ini adalah Bagian kursinya Dan ternyata Ada ini juga guys ya Apa namanya Rem tangan ya Tuh rem tangan juga kelihatan Dan ini bagian Pint Apa Kursi belakangnya Mantap ya Nah yang tadi gue buka guys Tuh Lihat seperti ini ya Ini kayak Cekluk doang gitu guys Tuh Ini bisa di Kayak gitu ya Kayak Tuh Kayak cekluk Ini agak kurang ngebunyi Tuh Jadi kayak ada Ganjelannya guys Ini kayaknya lepas Atau emang bisa dilepas Harusnya Mungkin gak tau juga sih Ya Tuh Jadi kalau lihat di bagian bawahnya Seperti ini guys Tuh Rodanya tuh kelihatan ya Tuk Seperti itu guys Oke Mantap ya guys Gue suka banget Di bagian belakang ini guys Tuh Bersih Mantap ya Dan lampunya juga diwarnain Oke guys Mantap Oke guys Tadi sudah kita makroin Dan sudah kita bahas Secara detail juga Getsa sekarang Kesimpulannya guys Menurut Garasi 77 channel Gimana ya guys Mantap sih guys Mantap Dan harganya juga Tidak berbeda Dengan harga basic cars Jadi lumayan sih Menurut gue sih Bagi yang suka fokusan Dengan VW ya Harus diserok sih guys Walaupun mobilnya sih Mobilnya juga lumayan menarik sih Mobil camat ini Emang jarang keluar ya guys ya Dan Banyak juga sih Apa ya Yang suka dengan mobil ini ya Untuk para diecaster gitu Kalau mobil-mobil yang lain sih Kayaknya paling cuman beetle ya Si beetle ini Sama mungkin Gue nyari yang si Golf ini ya Karena tamponya Tapi kalau yang lain mungkin Well Tidak terlalu Pengen banget diserok Dan gue yakin sih Masih banyak pelantungan ya Tapi ya gen Kembali ke selera masing-masing guys ya Bagi teman-teman yang emang Demen VW Dan mobil klasik Ini wajib Wajib banget Dan apalagi Carnya juga bagus ya Carnya bagus Mobilnya juga oke Detailingnya depan belakang Juga dapet guys Mantep banget Jadi ya Tidak rugi sih Harga pun juga tidak mahal ya Harganya sama dengan basic cars Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini Nanti bisa di like Di share Comment juga Di persilahkan guys Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out Sub indo by broth3rmax